Ya, sambil kita lihat persamaan perubahan, kita perhatikan kalimat-kalimatnya. Harga diri seorang tidak dilihat dari banyaknya hartanya, tingginya jabatannya, atau terkenalnya seseorang. Karena semuanya itu hanyalah penampilan dari luar saja. Namun sesungguhnya, harga diri seseorang terdapat di dalam dirinya sendiri. Tergantung dari prinsip dan nilai-nilai yang dipegangnya. Karena itu bangunlah kualitas di dalam diri kita, maka dari dalam diri kita akan memancarkan kehidupan kepada banyak orang. Jadi, harga diri kita bukan ditentukan dari penampilan seberapa kaya kita, seberapa terkenal, dan seberapa hebatnya kita. Tapi prinsip apa yang kita pegang? Kita orang yang berintegritas? Tidak. Kita orang yang jujur? Tidak. Itulah yang menentukan nilai kita. Pesan perubahan berikutnya, setiap kita adalah pribadi yang sangat berharga bagi Tuhan. Tidak akan ada keadaan ataupun orang lain yang dapat membuat kita hancur jika kita memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Sebenarnya setiap kita itu kan diciptakan sebagai pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa, pribadi yang pemenang. Setiap kita itu adalah sebenarnya, masing-masing kita adalah seorang pemenang. Jadi sebenarnya tidak akan pernah ada kondisi-kondisi ataupun situasi-situasi ataupun orang-orang apapun yang bisa menjatuhkan kita kalau saja kita mau memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Bukan sebagaimana apa kata orang memandang kita, bukan apa kata kondisi memandang kita, bukan apa kata tradisi memandang kita, tetapi bagaimana Tuhan memandang kita. Dan ingat Tuhan tidak pernah memandang harta kita, oh ini orang kaya ya aku kasih, enggak. Emas di surga itu cuma debu jalanan saja gitu loh, jadi kalau kekayaan bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Yang Tuhan lihat adalah apa yang ada di dalam diri kita. Kita hidup benar enggak, motivasi hati kita benar enggak, kita berintegritas dan jujur dapat dipercaya tidak. Waktu itu ada dalam hidup kita, wow itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan juga tidak pernah memandang rupa, karena apa setiap kita diciptakan itu secara unik dan secara luar biasa sempurna sebenarnya. Dan bagi Tuhan setiap ciptaannya itu diciptakan secara sempurna gitu, jadi tidak ada yang jelek atau cantik, tapi semuanya sangat baik di mata Tuhan, sangat indah di mata Tuhan. Kita ingatkan buat pemirsa yang ada di rumah. Ya pemirsa, apapun permasalahan yang Anda hadapi, baik itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, atau masalah apapun yang sedang Anda hadapi pada saat ini. Pemirsa bisa menceritakan dengan mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819-081-74x1 dan semua SMS yang masuk kami jamin kerahasiaannya. Ya mungkin ada SMS yang sudah masuk dari 2788, saya punya rasa ketakutan yang begitu sangat menghantui, yang saya dalam berbagai hal, dari segala hal saya memang kurang percaya diri, ditambah gagal dalam berumah tangga atau cerai, sehingga saya bingung harus berbuat apa, bagaimana cara agar saya kembali seperti yang sebenarnya, yang tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Ya, kelihatannya yang ngirim SMS ini banyak memiliki pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu. Pak, saran saya begini, mungkin kalau tadi yang sudah saya sampaikan mengampuni, menerima masa lalu, kemudian mengampuni diri sendiri. Ya, mengampuni diri sendiri mungkin kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan akibatnya harus kita rasakan sekarang, itu termasuk kita harus berdamai dengan diri sendiri juga. Nah, kemudian yang berikutnya yang sangat penting adalah kita harus mengisi diri dengan nilai-nilai yang benar. Nah, bagaimana cara mengisi diri dengan nilai-nilai yang benar, itu kita bisa dapatkan pertama dari nilai-nilai agama, yang kedua dari pergaulan kita. Makanya kita harus bisa memilih mana pergaulan yang benar, mana pergaulan yang tidak benar. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak benar lebih banyak daripada dengan orang-orang yang benar, kecendungan kita akan menjadi orang-orang yang tidak benar. Misalkan contohnya, tidak apa-apa, free sex itu wajar. Zaman sekarang siapa sih yang tidak free sex? Padahal itu nilai-nilai yang tidak benar. Gitu kan ya? Jadi kalau pikir kita teracuni. Teracuni. Misalkan selingkuh itu tidak apa-apa, selingan indah keluarga utuh. Padahal itu nilai-nilai yang tidak benar, tidak ada selingan yang indah keluarga utuh itu, selingkuh itu tidak ada. Yang ada selingan indah, kelihatan indah, tapi keluarga runtuh. Hanya sesaat kelihatannya indah, tapi keluarganya runtuh. Nah, waktu kita memiliki nilai-nilai yang salah, seperti yang dikatakan, ketakutan itu pertempuran dalam pola pikir. Waktu kita hidupnya tidak benar, nilai-nilai kita tidak benar, ketakutan akan menguasai kita. Tapi kalau hidup kita benar, tidak ada ketakutan. Bahkan untuk takut mati pun mungkin tidak mengalami ketakutan lagi. Kenapa? Karena dia yakin, apa yang dia percaya itu benar. Nah, uniknya kadang-kadang luka hati dan pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu, mempengaruhi pola pikir kita, sehingga kita kemudian bertindak secara salah. Yang akhirnya kita jadi berbuat dosa, kita jadi berbuat salah. Karena kita punya pengalaman traumatis, kita punya luka hati di masa lalu, akhirnya mempengaruhi pola tindakan. Awalnya mempengaruhi pola pikir, kemudian berpengaruh juga terhadap pola tindakan. Akhirnya membuat kita menjadi bertindak secara salah, yang akhirnya kita menjadi orang yang berdosa, bersalah. Dan akhirnya kita semakin dikejar-kejar oleh ketakutan itu. Dan yang menariknya emosional kita selalu terganggu. Selalu dipengaruhi oleh itu. Bisa jadi cepat marah, bisa menghasilkan diri sendiri, bisa jadi gelisah, pencembur, nggak bisa tidur, minder, semuanya. Jadi ini kalau tidak diselesaikan rasa takut dalam hati kita, ini campur aduk semuanya. Barusan menikah takut cerai. Apa yang salah dengan itu? Orang istri hamil takut anak yang dilahirkan cacat. Padahal seharusnya kan tidak seperti gitu. Orang tahu istri hamil, oh bersyukur, terima kasih Tuhan, ini nggak malam. Jadi nggak saya tidur, kalau anakku cacat gimana ya? Kalau anakku cacat gimana ya? Jadi hidup diliputi dengan ketakutan. Dan kehidupan seperti itu dijamin tidak akan merasakan kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan nggak akan ada. Lagi bekerja baik-baik takut dipecat. Kalau dia nggak ada kemampuan takut dipecat itu wajar. Nah bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas diri. Jadi orang yang nggak akan dipercaya. Meningkatkan kualitas dari dalam, meningkatkan juga skill kita, kapasitas kita. Tapi saya rasa ini problemnya kan lumayan kompleks ya. Bapak yang mengirim SMS ini. Ada baiknya mungkin kalau Bapak ada waktu dan Bapak berkenan. Kami mau undang Bapak Pak untuk boleh datang. Untuk ketemu sama kami gitu ya. Karena setiap pelayanan yang kami berikan itu kami berikan secara gratis atau cuma-cuma. Jadi kami mau undang Bapak kalau Bapak berkenan. Untuk bisa menghubungi kami setelah acara ini berakhir. Kita mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut begitu Pak. Untuk bisa lebih dalam lagi. Karena ini perlu digali juga. Latar belakangnya apa, penyebabnya apa sih gitu. Jadi kita tidak bisa memponis dari hasil akhirnya saja. Tetapi harus lebih dahulu dicarikan dulu akar permasalahannya apa. Dan ingat untuk mengalahkan ketakutan ini nggak bisa. Kita ikut seminar satu kali selesai. Iya betul. Karena itu pergaulan sangat mempengaruhi. Contohnya Pak misalkan kita yang ada di sini. Saya dulu kalau berbicara depan 5 orang aja. Saya selalu mengalami kekhawatiran, ketakutan. Akhirnya maaf, saya sering sakit perdan harus mengambil besar. Kemudian Budita dulu waktu pertama kali latihan. Jadi ngapain sih pipinya merah. Sayang saya nggak foto. Kenapa? Karena merasa malu, merasa takut. Merasa minda. Dan kami semua mengalami itu. Tapi kami harus bersama-sama menerobos. Nah komunitas pergaulan itu sangat membantu kita. Kalau kita bergaul dengan orang, ya siapa kita ini? Mana bisa? Dan akhirnya kita nggak pernah mengalami kemajuan. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang, yuk kita kalahkan ketakutan. Kita kalahkan kekuatiran. Orang-orang yang positif, orang-orang yang juga punya pengharapan. Maka kita juga akan kemudian muncul menjadi orang-orang yang seperti itu. Saling mendukung. Karena pola pikir itu saling menular loh. Jadi orang-orang yang pahit, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang pahit, tanpa kita sadari pola pikir kita ikut-ikutan pahit lama-lama. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, lambat-lamat pola pikir kita akan bisa menjadi positif juga. Keputusan tangan kita. Mau bergaul dengan siapa? Sama orang manis jadi manis. Ya karena dikasih gula, minum temanis jadi manis. Baik, baik. Mau bersama orang manis. SMS selanjutnya dari 4766. Bagaimana caranya menghilangkan ketakutan? Kan rasa takut yang ada dalam hati dan perasaan kita yang mau saya tanyakan. Apa ketakutan itu ada diam karakter? Ada dalam karakter setiap manusia. Apakah ketakutan itu berasal secara tiba-tiba saja? Hanya ketika ada permasalahan atau problem? Sebenarnya ketakutan itu, seperti yang tadi kita sudah sampaikan ya, itu ketakutan itu adalah pertempuran di dalam alam pikiran kita, di medan pikiran kita. Nah tapi lama-kelamaan ketakutan-ketakutan itu juga bisa mempengaruhi karakter kita. Mempengaruhi pola tindakan kita. Cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak. Sehingga dapat mempengaruhi karakter kita pada umumnya. Kalau kita berpikir kita orang minder, ya minder terus. Minder terus. Nah bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan, kita harus bisa menemukan apa hal-hal di masa lalu yang mungkin begitu menyakiti hati kita, kita belajar untuk menemukannya. Dan kemudian kita harus belajar untuk berdamai atau menerima masa lalu itu. Misalnya kita terlahir dari orang tua yang ternyata, mohon maaf, misalnya wanita yang pekerjaannya kurang benar begitu ya. Jadi kita terlahir dari wanita malam sehingga kita membuat kita minder. Nah kita harus menemukan trauma-trauma masa lalu itu dan kita harus belajar untuk memaafkannya, mengampuni apa yang sudah terjadi di dalam diri kita dan menerimanya gitu. Kita berdamai dengan masa lalu kita. Kemudian kita juga harus mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Dan kemudian yang selanjutnya kita juga harus mengisi diri kita dengan nilai-nilai yang benar, dengan pola pikir yang benar, meningkatkan kapasitas diri juga, dan juga kita juga harus bertindak. Jadi sudah kita perlengkapi nih diri kita nih, nggak akan ada gunanya kalau kita tetap duduk, diem, oh oke kok aku udah oke, karena aku sudah melakukan semua tips-tipsnya gitu. Tapi tanpa bertindak itu akan menjadi sia-sia. Jadi kuncinya bertindak. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, kalau kita bertindak baru kita tahu. Mau mulai usaha, takut, bangkrut. Gimana cara buktinya? Bertindaklah, bangkrut atau mendakan gitu. Ya, kayak mau jadi MC, takut, malu, apa segala macam. Begitu bertindak ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan gitu. Bahkan seringkali yang kita takutkan itu lebih parah daripada kenyataannya gitu. Ketika kita sudah menjalani, oh ternyata oke kok gitu. Tidak seburuk yang kita takutkan. Jadi ketakutan harus dilawan gitu ya. Dengan kelakuan. Kita harus perlangi makanya. Dengan prinsip nilai dulu. Dengan nilai-nilai yang benar. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi prinsip nilai yang benar. Sehingga kita ngerti apa yang mau kita lakukan, lalu kita bertindak. Iya. Betul. Iya, SMS selanjutnya dari 0639 Malem Pak, takut ditolak cewek. Gimana solusinya? Thank you. Oke, begini. Pertama, kalau kamu takut ditolak cewek, temukan. Kamu berharga karena apa? Kalau kamu berharga karena penampilanmu, karena kalau kamu berharga jika punya mobil, punya rumah, punya motor gitu, baru kamu merasa dirimu berharga, dan sekarang kamu belum punya itu semua, otomatis kamu akan mengalami ketakutan. Kamu harus bisa menemukan dulu potensi dalam dirimu. Nilai harga dirimu ini apa sih? Iya. Gitu kan, kalau nilai harga diri cuma dari penampilan saja, ingat penampilan bisa tua, bisa jadi kakek-kakek, bisa jadi nenek-nenek. Itu hanya sementara. Tapi waktu kita menemukan nilai di dalam dirimu kita yang kuat, sehingga kenapa sih cewek itu harus tertarik sama saya? Bahasa kasarnya nih, kalau mau mingkat cewek, kenapa cewek itu harus tertarik pada saya? Oh, karena saya punya ini loh. Karena saya punya pribadi yang sangat kuat, misalkan. Kenapa masih takut lagi? Iya kan? Yang kedua, miliki pola pikir yang benar. Kalau cowok itu kan menang nembak, cewek menang nolak. Ya nggak apa-apa, kita jalankan fungsi masing-masing kan. Kalau ditolak ya sudah. Masih banyak kok cewek lain gitu kan. Orang belum jadian aja kok. Tidak terlalu menyakitkan. Kenapa? Tembak saja. Selama peluruhnya masih ada, tembak saja. Selama kita nggak pernah menembak, kita nggak pernah tahu cewek itu suka nggak sama kita. Jangan-jangan dia malah nunggu. Kok nggak nembak-nembak sih? Orang lain yang nembak, terlambat kita. Lalu kita menyesal. Menyesal. Kalau memang kita sudah seret, tembak saja. Apa sih sebenarnya? Ngomong, I love you. Kalau betul-betul nanti saya ajarin untuk lebih romantis. Rasanya takut tertolaknya itu kadang-kadang suka mendominasi kita gitu ya. Sehingga mempengaruhi kita dalam bertindak gitu. Padahal sebenarnya ditolak, apa yang salah sih dengan ditolak gitu. Belum tentu dia nolak. Betul. Bisa saja tuh cewek sudah menantikan. Sudah menantikan. SMS selanjutnya dari 6960. Selamat malam. Saya memiliki ibu dan kakak. Mereka selalu bertengkar. Karena ego mereka lebih besar daripada kesabaran. Saya jadi bingung. Apakah ada jalan keluar? Ya, sering bertengkar karena ego mereka lebih besar daripada kesabaran. Ya, kadang-kadang cara kita memandang orang lain itu bisa dipengaruhi. Juga dengan apa yang ada di dalam hati kita gitu. Kadang-kadang belum tentu orang yang kita duga seperti itu. Kenyataannya memang benar-benar seperti itu.